Intro Intro Halo, what's up guys? Semoga sama gue, saya di GTG Dan balik lagi kita di forum Ngobrol yuk Yang V.2 Sekarangnya, kalo gak salah Kali ini yang mau gue bahas adalah Tentang smartwatch Jadi lebih ke arah Apa sih bedenya smartwatch dengan Fitness Tracker Di video kali ini, gue juga sekalian Saya akan buat quick unboxing Untuk Xiaomi Mi Band 3 Dan Barang-barang yang akan gue pakai kali ini Yang bakal Kita bahas adalah Otomatis smartwatch, yaitu Satu buah Apple Watch Terus, satu buah jam Analog biasa Seiko Automatic Siri Prospect, kalo gak masalah Oke, jadi Untuk yang pertama, kita quick unboxing dulu aja Ini masih baru Ini adalah Mi Band 3 Dia compatible untuk Android 4.4 Ke atas atau OS 9 ke atas Dan blablabla Dia bisa masuk ke air sampai 5 Etm atau 5 tekanan atmosfer Atau bisa juga dibilang 50 meter kedalaman air Terus dia punya baterai 250mAh Itu Maximum untuk di charge nya Dan Udah itu aja Dia otomatis Dan dia punya Xiaomi Langsungnya kita buka Otaknya agak Crash guys Apa ini Apa ini Oh, kartu garansi aja Masukin Dia simple banget Dia langsung bareng ya Wow Oh, dia Kita dapet Apa ini Anti scratch nya Ntar aja gue pasangnya Sempernya Dan kita dapet juga Satu buah kabel Khusus untuk charger Mi Band nya Yang little capsule nya itu Sama persis sama Mi Band 2 Kalau gak salah Atau beda Tapi pasti emang formatnya begini Dan kabelnya emang pendek Dan Flat cable Itu kembosing nya Blah, blah, blah Langsungnya kita buka ini juga Oke Dan langsung ke barangnya Oke Ini agak beda ya guys Sama Sama Mi Band yang keduanya Ini lebih Lebih kayak jam Dibandingkan Fitness tracker Tapi ya gak ada masalah Coba buka dulu Gimana ngeluarin nya Ya sekarang jadi Lebih keras Dan tapi tetep bukanya Dari bawah ya Oh enggak Sekarang bukanya dari atas Dan men Bahasanya China Hansel ya Bahasanya masih China guys Gue gak tau ini apa Kayaknya yang pasti dia minta Dikonekin dulu ke handphone Ya kita bisa lakuin itu nanti Karena kita lebih ke arah Bahas aja Bukan ke review dia Jadi kenapa gue bahas ini Karena banyak orang yang mikir Kalau lu udah punya Satu buah Smartwatch Jadinya lu akan selalu Pakai Smartwatch lu Dan lu bakal Jarang pakai jam lu yang biasa Ataupun yang lain-lain ya Apalagi sekarang Sebuah smartwatch itu Udah bisa Fitness tracker Udah Bisa nunjukin weather Ngasih notification handphone Nunjukin jam yang pastinya Karena dia sebuah jam Dan Lain-lainnya Tapi Disini gue mau ngebahas masalah Perbedaannya yang mereka dulu Yang pertama Kita bahas dulu dari Fitness tracker Atau Mi Band 3 Yang gue julikin aja dia Sebuah fitness tracker ya Sebuah fitness tracker itu Oke Dia bisa dipakai Jadi sebagai Semi smartwatch Kenapa gue bilang semi smartwatch Karena dia nggak bisa Memberikan Semua yang ditawarkan Oleh sebuah smartwatch Contoh notification Yang macem-macem Kayak WhatsApp gitu-gitu Nggak bisa Dia hanya Memang berputar Di daerah fitness Contohnya Langkah jalan Heart rate Atau tetap jantung Langkah kita Itu udah Jumlah kilometer Kita dijalanin Otomat Yang udah pasti jamnya Dan Jumlah kalori Seperti itu contohnya Dan Saat kita konekin ke Handphone pun Dia akan lebih Menampilkan data Dimana Kita itu Melihat Dari Level kualitas kita tidur Dan Settingan-settingan Yang sangat standar Itu Fitness tracker Smartwatch Smartwatch Udah pasti Dia bisa segala-galanya Dia bisa Heart rate Juga bisa Semua yang bisa dilakukan oleh Satu buah Apa ini namanya tadi Fitness tracker Pasti bisa dilakukan oleh Smartwatch High-end Khususnya Contohnya Apple Watch ini Apple nggak pernah Bikin fitness tracker Kayak gini Jadi dia hanya bikin Apple Watch Dan menurut gue Apple Watch itu Adalah Complete set Dari sebuah smartwatch Dia bisa Ngasih kita Notification Dari semua Apps yang ada Dan Heart rate Juga ada Fitness Tapi dia nggak ada Untuk Sleep monitoring Untuk yang seri paling pertama Untuk seri-seri yang belakang Udah ada Dia bisa Ngasih lihat kita Weather forecast Dan apapun yang sudah terkonek di handphone kita Secara set dia jauh lebih lengkap Belum lagi dia bisa diubah-ubah Untuk tampilannya Jadi orang nggak mudah bosan Orang bisa Ganti-ganti Wallpapernya lah Atau settingan layoutnya lah Atau Teamsnya sekalipun Itu adalah sebuah smartwatch Dan Yang paling terakhir dan Sebenarnya yang paling gue dukung adalah Jam Kita biasa Kenapa gue bandingin dia dengan jam Kita biasa Karena Ya itu balik lagi Orang yang udah beli ini Atau sebuah smartwatch Rata-rata Dia akan Tidak memakai jam biasanya Yang dia sudah punya sebelumnya Karena apa? Adiksi Atau Addictive Orang yang udah Sering pakai smartwatch Bahkan gue pribadi Rasanya Akan ada rasa kehilangan Ketika kita pakai Jam biasa Seperti contohnya Notification Kita WhatsApp Line I message Atau apapun Kita biasa Kalau kita taruh di kantong Atau di tas Kita put di silent juga Di jam kita Kita ngasih tahu Ada notification Sedangkan Kalau kita pakai jam biasa Ataupun fitness tracker Itu dia nggak Nggak ngasih tahu gitu Jarang ada yang ngasih tahu Khususnya untuk fitness tracker Walaupun sekarang udah mulai banyak Jam-jam yang Semi Smart Semi smartwatch Contohnya Contohnya ada merek SKMA Kalau nggak salah Atau apa Macem-macem Bahkan Major brand Kayak Fossil Atau Gucci Pun sekarang membuat Smartwatch Semi smartwatch Jadi Semi smartwatch itu Jam biasa Yang di dalamnya itu Ada bluetoothnya Untuk connect ke Jam Handphone kita Dan Kita bisa Dapetin notification Berupa ketaran aja Tapi menurut gua Itu nggak Se-efektif Smartwatch pada umumnya Nah sekarang Balik lagi ke Opini gua Yaitu gua lebih mendukung Jam biasa Kenapa Smartwatch Itu ibaratnya Kayak handphone Saat kita beli sekali Nantinya akan keluar Keluar seri barunya lagi Keluar seri barunya lagi Keluar seri barunya lagi Terus-menerus Akan keluar seri barunya lagi Dan lama-lama Dia akan tinggalan zaman Dan rusak Jadi Itu membuat Kita akan Mau nggak mau Menjadikan ini Treat-treat Benda ini Seperti handphone Jadi Dikit-dikit Kita harus ganti juga Belum lagi Efek dari baterainya Yang Rata-rata Kalau yang high-end itu Hanya sehari Atau dua hari Seminggu Itu udah habis Tapi untuk yang Kayak Apple Watch Begini Biasanya satu hari dua hari Pasti habis Karena dia menggunakan layar Bluetooth Dan notification Itu yang bener-bener Complete banget Oke Kalau fitness tracker Bisa aja Kita pakai Bisa sampai satu bulan baterainya Tapi Fitness tracker Buat gua itu adalah Sebuah tambahan Kalau kita pakai fitness tracker Kita masih bisa pakai jam biasa Lain sih kita pakai ini Di tangan kiri Atau tangan kanan kita Kita bisa pakai jam biasa Di tangan pergelangan satunya lagi Jadi ini Bisa sedikit lebih low profile Walaupun menurut gua Di Mi Band 3 ini Dia udah mulai terlalu besar Dan membuat Kita jadi Kayak kesannya pakai dua jam Jadi kayak agak norah gitu Sedangkan kalau yang seri dua Apalagi yang seri pertama Itu kayak gelang biasa Dan itu membuat Jadi low profile banget Jadi kita bisa pakai jam Apapun Selain itu Dari tadi kita bahas Kelebihan smartwatch Sekarang kita bahas Semua kekurangannya Dari segi Tadi udah dari segi Update Atau Pembaruan Dari segi hardwarenya Baterainya Sekarang kita bahas Dari nilai investmentnya Benda-benda ini Gak ada nilai investmentnya guys Sampai kapanpun Benda ini Akan turun harganya Melebihi apapun Yang ada Di dunia ini Mungkin Itu hyperbolic Tapi yang pasti Harganya pasti turun guys Mau gimana juga Dia adalah smartwatch Yang akan lama-lama Ketinggalan jaman Dan juga bisa rusak Dengan lebih mudah Dibandingkan jam biasa Beda dengan jam Kita biasa Jam ini Adalah sebuah jam Seiko Automatic Tadi yang gue bilang Seri Prospect Dia itu untuk divers Untuk penyelam Hingga 200 meter Jadi ini Gak ada apa-apanya 50 meter 200 meter Walaupun mungkin gue Gak akan nyelam 200 meter Tapi ya Good to know Dia gak akan matikan air Dan dia automatic Oke Let's say ada yang dari Pake baterai Yang pake baterai Juga minimal bisa bertahan Sampai 2 tahun Jadi gak akan bisa Dikalahin sama smartwatch ini Bahkan ini Bahkan ini yang bertahan Satu bulan Atau bahkan 2 bulan 2 tahun guys Itu pake baterai Dan kalo lo pake yang automatic Gak akan pernah mati Kalo yang ini Kita goyang-goyangin Dia akan nyala Gak kalian lihat guys Nyala Dan dia putarannya itu beda guys Putarannya halus sekali Ini Jam itu Kenapa gue belum suka jam ini Karena Satu Dari gaya Kita udah pasti ganti-ganti Kalo kita punya jati jam analog Gak mungkin kita pake itu doang Pasti rata-rata Akhirnya kita akan ganti-ganti Dan Balik lagi ke Yang paling terakhir gue bahas tadi Adalah nilai investment Kenapa gue bilang investasi Jam adalah salah satu Benda yang Bisa dibilang nilai investasinya itu tinggi Oke mungkin gue Agak bahas Agak berlebihan Karena yang akan dibahas Jatuhnya kayak jam Seperti Rolex AP dan kawan-kawannya Yang menggunakan bahan Emas Platinum Mas putih Dan kawan-kawannya Tapi Disitulah juga Kelebihan dari Jam-jam itu Dia dibeli di saat Dimana harganya mungkin sekitar Katakanlah seribu Suatu saat nanti kita jual Bisa jadi harganya udah 3.000 dan 4.000 Karena dia nilainya abadi Dan tidak turun Itulah kenapa Watch biasa Untuk yang high-end Itu lebih hebat Mungkin ini gak Gak sekelas itu sih Biasa aja Tapi minimal harganya Tidak terlalu turun jauh Seperti Sebuah smartwatch Yang kedua Masalah baterai Tadi gue udah bahas sedikit Baterainya Guys Baterai jam itu rusak Kalian tinggal ganti di toko jam Dan itu dimana aja ada Bahkan kalian bisa ganti sendiri sekarang Sedangkan dua ini Boom Baterai kalian busted Mati Kalian harus beli yang baru Mana ada orang yang berpikiran Buat ganti baterai ini Satu persatu Sekelasen ketiga Dari segi Kekuatan atau ragetnya Jam begini Seraget-ragetnya Sehebat-hebatnya Setahan-tahannya Sekuat-kuatnya Gak akan bisa ngalahin Jam biasa Contoh seperti G-Shock G-Shock adalah sebuah jam biasa Dan dia super raget banget Dia gak bisa Bahkan dibanting sekalipun aja Dia gak rusak Itu luar biasa banget Kelebihan-kelebihan lainnya Dari jam Analog begini Biasa Ataupun digital Adalah dari ketahanan lamanya Yang udah pasti Umur mereka Jauh lebih lama Mereka gak ada seri Seperti update-update Jadi gak ada Settingnya seperti Software update Atau hardware update Jadi Once kita punya satu benda itu Benda itu akan abadi Untuk selama-lamanya Beda sama sebuah smartwatch Dan Sebuah Fitness Fitnes tracker Yang dimana Setiap kalian yang baru Balik lagi Kita harus ganti yang baru Jadi kesempatannya guys Memang Sebuah smartwatch Ataupun fitness tracker Itu Dia punya kelebihannya Sendiri Bahkan Untuk sebuah jam Analkun Dia punya kelebihannya sendiri Masing-masing punya kelebihan Masing-masing punya kekurangan Baik dari smartwatch Baik dari smartwatch Yang menawarkan kita Lebih ke arah Utilitiesnya Dimana dia bisa menyodorkan Apapun Notification Apapun Fitness Dan segala macem Dimana itu lebih Bisa dibilang sebenernya Berguna untuk hari-hari Dibandingkan Jam biasa Tapi Di sisi lain Jam biasa Memberikan kita Nilai investasi lebih tinggi Nilai ketahanan lebih tinggi Pastinya baterai yang bertahan jauh lebih lama Dan Gaya yang Bisa kita ubah-ubah Karena kita otomatis punya Banyak jenis jam Jangan kecewa buat kalian yang Udah pernah beli smartwatch Atau mungkin Jam biasa Gak ada kata kecewa sebenernya Untuk benda seperti ini Video ini sebenernya gak ada Konklusi yang pastinya Balik lagi ke kalian Para viewers Kalian bisa komen di bawah Menurut kalian Apa kelebihannya jam biasa Ataupun smartwatch Kalian di tim mana Smartwatch Atau di tim jam biasa Itu hak kalian Dan kalian bisa komen di bawah Jangan perang di bawah Dan Barusan kita udah nge-unboxing Sebuah Mi Band 3 Quick Unboxing sebenernya Dan ini adalah bendanya Dan Kita juga Udah ngebahas masalah Apple Watch yang Sekarang ngebahas selanjutnya Gambarnya Dan Satu buah jam Seiko Automatic Jadi Gak usah di charge Gak usah ganti baterai Dia akan hidup selamanya Dan Sampai kapanpun Gue pasti akan tetap lebih Mendukung jam biasa Karena nilai Investasinya Lebih baik Oke guys Sekitu aja dulu Pembahasan kita kali ini Agak ngelantur Tapi Not bad for V2.0 And Don't forget to subscribe Share, like, and comment Comment yang tadi di bawah And See you guys